Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman kelas B Matahari Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan tetap semangat Pagi ini bertemu lagi dengan Usliza Kalau bertemu Usliza berarti kita akan belajar tentang Sentra Imta Benar sekali teman-teman Kali ini kita mau bermain dan belajar tentang apa ya Us? Nanti teman-teman dengarkan sedikit cerita dari Usliza ya Teman-teman siapa yang disini suka bersedekah? Angkat tangan Coba angkat tangan Alhamdulillah semua teman-teman suka bersedekah Teman-teman tau tidak kalau infak setiap hari Jumat Yang teman-teman isi di cancelingnya teman-teman Itu termasuk sedekah loh teman-teman Apa sih Usedekah itu? Sedekah itu adalah kita memberikan sesuatu kepada orang lain dengan sukarela atau ikhlas teman-teman Sedekah tidak hanya berupa uang loh teman-teman Perbuatan dan amal baik kita juga termasuk sedekah teman-teman Contohnya adalah senyum Karena senyum kita adalah sedekah untuk orang lain teman-teman Tau tidak kalau perintah bersedekah juga sudah dituliskan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 267 Yang artinya wahai orang-orang yang beriman infakanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya Melainkan dengan memicinkan mata Enggan terhadapnya Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya Maha Terpuji Selain itu dalam bersedekah juga ada tata caranya loh teman-teman Bagaimana ya tata caranya Teman-teman kalau mau bersedekah berupa barang Biasanya nih kalau teman-teman ada di luar sana ada bencana Itu teman-teman suka menembelumkan pakaian pantas pakai atau makanan Nah seperti itu kalau yang berupa barang-barang seperti yang sudah pernah kita pakai Itu harus yang masih bagus ya teman-teman Yang masih layak dipakai Kemudian kalau berupa makanan pastikan makanannya itu sebermanfaat Dan tidak terlaluarsa teman-teman Kemudian dalam memberi harus tulus dan ikhlas dari hati teman-teman Agar kita mendapatkan pahala dari Allah Lalu teman-teman tahu tidak Siapa yang berapa menerima sedekah? Terlebih dahulu yang berhak menerima sedekah adalah orang terdekat kita teman-teman Yaitu keluarga kita Apabila ada keluarga yang kekurangan kita harus membantu mereka Kemudian baru orang lain yang membutuhkan teman-teman Atau misalnya di jalan teman-teman bertemu dengan toko minta-minta Atau ketika di jalan teman-teman bertemu dengan tukang amin Terus kemudian kita memberikan uang Itu juga termasuk sedekah loh teman-teman Bagi orang-orang yang menggunakan hartanya untuk bersedekah Akan mendapatkan pahala tujuh kali lipat Dan kelipatan itu akan dilipatkan Allah lagi sebanyak seratus kali teman-teman Alhamdulillah banyak sekali ya pahala dari memberi atau bersedekah Atau tidak teman-teman Kalau bersedekah dengan orang terdekat kita atau keluarga kita Juga akan menyambung dari silaturahim teman-teman Nah itu tadi penjelasan dari Usliza Bagaimana manfaat ya untuk teman-teman Lalu apa ya Us kegiatan kita hari ini Yang pertama nanti teman-teman menyebutkan bagaimana tata cara berbagi atau bersedekah Kemudian yang kedua Teman-teman nanti menyebutkan siapa saja ya tadi yang menerima sedekah kita Kemudian yang ketiga Berapa ya tadi pahala yang didapatkan ketika kita bersedekah Kemudian yang keempat Coba lihat teman-teman di samping ini Nah ini ada susunan gambar Yang belum tepat ya teman-teman Kemudian nanti coba disusun seperti gambar di bawahnya Seperti itu ya teman-teman Nanti dipotong, digunting Kemudian ditempelkan pada kertas yang sudah tersedia Pada kotaknya disitu Itu ya teman-teman kegiatan dari Usliza Jangan lupa sejak mengawali kegiatan selalu ucapkan Bismillahirrohmanirrohim Kalau sudah selesai ucapkan juga Alhamdulillahirrohmanirrohim Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!